Halo Sobat Aldiva Media Berikut ini adalah hasil pertandingan Hari pertama PWF World Tour Super 500 Daihatsu Indonesia Master 2022 Sektor Tunggal Pukutra Chiko Aura Dwi Wardoyo Berhadapan dengan Girstop Popov Chiko menang dengan 2 tim langsung 21.14 dan 21.15 Kemudian di Tunggal Pukutra Masih dari babak kualifikasi Andi Fadel Mohamad Menghadapi Subankar Day dari Indian Andi Fadel Mohamad menang Rubber game dengan skor 20.22, 21.10 dan 21.13 Selanjutnya Krishna Adi Nugraha Menghadapi Weng Hongyang Krishna kalah 2 tim langsung Dengan skor 18.21 dan 17.21 Klasius Chris Pellandro Berhadapan dengan Adam Hatim El Gamal Klasius kalah 2 tim langsung Dengan skor 16.21 dan 8.21 Panji Ahmad Maulana Berhadapan dengan Adi Rizky Dwi Cahyo Dari Azerbaijan Panji kalah 2 tim langsung Dengan skor 17.21 dan 18.21 Galuh Dwi Putra Rikki Karanda Suwarti Berhadapan dengan wakil Cina Hejiting Suhaudong Kalah 2 tim langsung Dengan skor 9.21 dan 13.21 Selanjutnya di babak kualifikasi sektor tunggal putri Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan Doha Hani Putri menang dengan strike game Dengan skor 21.4 dan 21.8 Madi Dinda Windy Asari Berhadapan dengan Sim Yu Jin Dari Korea Selatan Kalah 2 game langsung Dengan skor 4.21 dan 9.21 Sektor ganda putri kualifikasi Asifah Rizky Rahayu dan Aisyah Hanadya Taisir Kalah dari Titis Maulida Rahma dan Bernardin Anindia Wardana 2 game langsung 13.21 dan 11.21 Arlia Nabila Tesa Munggeran dan Agnya Sri Rahayu menang melawan Felisa Christina dan Beskila Venus El Sadai 21.18 20.22 dan 21.19 Masih di ganda putri kualifikasi Misrina Husniah Ramadani dan Sabrina Anindia Ramadani Kalah dari Isyana Syahira Maida dan Rinjandi Kwinara Nastin 2 game langsung 12.21 dan 16.21 Sementara di sektor ganda putra Bapak kualifikasi Mohamad Putra Erwyan Syah dan Patra Harapan Rindo Rindo Kalah dari pasangan China Liu Yuchen dan Au Xuan Yi 2 game langsung Dengan skor 9.21 dan 18.21 Selanjutnya Beri Anggriawan dan Rian Agu Saputro Kalah dari pasangan Malaysia Tan Tian Meng dan Tan Wekyong 2 game langsung 10.21 dan 11.21 Kemudian dari babak 32 besar Ririn Amelia Firmi Putri Kalah dari pasangan Thailand Benyapa Ainshat dan Luntakan Ainshat 2 game langsung 9.21 dan 17.21 Kemudian Anggia Sita Awanda Dan Putri Lara Sati Berhadapan dengan Melanie Mamahit Tri Yola Nadia Dimenakan oleh Melanie dan Tri Yola Dengan 3 game 9.21 21.17 Dan 16.21 Febriana Dwi Puji Kusuma Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pretiwi Kalah dari pasangan China Unggulan pertama Chen King Chen Dan Jiayi Fan 2 game langsung 12.21 dan 13.21 Dari sektor Ganda Putra Gdedis Mohamad Asan Hendra Setiawan Menang melawan pasangan Denmark Cipi Bibay Dan Lace Malhede Dua game langsung 21.12 dan 21.19 Sektor Ganda Putri Febri Valencia Dwi Jayanti Gani Ripka Sugiyarto Menang melawan Gabriela Stufa Dan Stefanis Stufa Dari Bulgaria Dengan permainan Strabber game 18.21 21.12 Dan 21.14 Sabar Karyaman Gutama Dan Mohamad Reza Pahlevi Isfahani Menang Melawan pasangan Mohamad Suikul Fikri Dan Bagas Maulana Dengan 3 game 19.21 21.12 Dan 21.16 Pasangan Ganda Putri Apriani Rahayu Siti Vadia Sifar Ramadanti Menang Melawan pasangan Belanda Deborah Gile Dan Jerry Sinan Dua game langsung 21.12 21.9 Leo Roli Carnando Daniel Martin Menang Melawan pasangan Inggris Benlin Saint Fendi Dengan permainan 3 game 10.21 21.13 Dan 21.12 Fajar Alvian Mohamad Rian Ardianto Menang Melawan pasangan Malaysia Gohbi Sim Dan Lo Juansin Dua game Langsung 21.14 21.17 Sektor Ganda Putri Melia Trias Puspitashari Dan Rahel Alisher Menang Dua game Langsung Asal pasangan India Aswini Ponapa Dan Radiant City 21.18 21.9 Marcus Fernaldi Gedeon Evan Sanjaya Sukamulyo Menang Melawan Kristof Popov Dan Thomas Junior Popov Dua game Langsung 21.16 Dan 21.19 Sementara Pasangan Pramudi Agusuma Wardana Yeremia Erik Yoke Yaakob Perambitan Menang Atas pasangan India Atri Manu Dan Ready Base Samet Dengan Permainan Tiga Game 19.21 21.11 Dan 21.8 Lanjut Ke Hasil Kualifikasi Kedua Dari Sektor Tunggal Putra Ciko Aura Dwi Wardoyo Memastikan Lolos Ke Bebek 32 Besar Setelah Berhasil Mengalahkan Adam Hatem El Gamal Dua Game Langsung 21.14 Dan 21.18 Di Pertandingan Kedua Andi Fadel Mohamad Kalah Dari Tunggal Putra Cina Sun Fe Siang Dua Kim Langsung 8.21 Dan 18.21 Itulah Hasil Lengkap Wakil Indonesia Di Hari Pertama Indonesia Master 2022 Besok Memasuki Hari Kedua Simak Jadwal Selengkapnya Di Video Kami Selanjutnya Terima kasih Yang sudah Menonton Jangan Lupa Kalian Untuk Subscribe Channel Altiva Media Plus Channel Berita Olahraga Terupdate Terima selamat menikmati